Bisa jadi seperti yang kamera, ini kamera ada tiga di depan dia, ada yang crash teman-teman. Waduh, 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 kenapa ini? Haa, dadah! Halo, selamat pagi, pagi-pagi, temanku-temanku semua, kembali lagi di channel Riky Farici. Ya, balik lagi nih sama saya nih. Seperti biasa, ritual kita hari Sabtu atau Minggu di weekend kita. Kita Mori, kita San Mori. Karena Minggu namanya San Mori, tapi kalau Sabtu, San Mori teman-teman. Nah, jadi hari ini rencananya saya mau ada tiga, tiga prime sih. Yang pertama, saya difoto. Seperti biasa, karena foto saya udah mulai sekarat di Instagram, udah mulai habis. Nah, kemudian yang kedua, saya mau meet up sama Om Agung seperti biasa. Karena udah janjian, jadi kemarin kita sempat, apa namanya, sempat DM-DM-an, lawat Instagram. Kita mau meet up seperti biasa di RAS area 88, tempat kita biasa mumpul. Nah, jadi setelah itu, nanti saya juga mau ambil foto-foto shoot sama gigi katak, teman-teman. Itu, jadi saya mau ambil foto shoot sama gigi katak untuk, apa namanya, untuk private aja sih. Jadi, supaya ada foto yang nggak cuma di atas motor aja, jadi ada foto motornya doang. Ada foto saya juga bisa memotor, tapi bukan dalam keadaan posisi riding gitu, teman-teman. Ini saya lagi mau coba setup baru, mau test dulu sih sebenernya, nggak tahu nanti mudah-mudahan sih berhasil. Jadi, saya pakai, apa namanya, pakai wireless mic dari G. Nah, ini saya konekin ke, apa namanya, ke, ke, G pocket 3, yang ada di tengah. Mungkin, oh ya, teman-teman nggak bisa lihat, saya, biasanya kan pakai mounting di helm. Nah, ini karena mau foto shoot, saya nggak pakai mounting, supaya lebih bagus aja, teman-teman. Ini, jadi keliatannya motor saya, isinya tiga kamera, gitu. Tapi, ya, kita coba dulu ya, mudah-mudahan, nggak, nggak ada problem. Lalu, eh, kemarin ini saya mau sharing juga mengenai G pocket 3. Jadi, kan kemarin sempat ada upgrade firmware. Ya, firmware-nya itu upgrade, jadi, si G pocket 3 ini bisa merekam dalam kualitas 4K, teman-teman. Namun, minusnya adalah, si G pocket-nya ini jadi cepat panas, teman-teman. Suhunya jadi cepat naik, gitu. Jadi, kemarin itu kita sempat pakai buat ngonten sama walking bird, pakai 4K, memang hasilnya sih, top banget. Nggak ada lawan sih, kalau untuk, apa namanya, mobile. Mobile kamera kayak gini. Tapi, ya, itulah. Baru 15 menit, kalau nggak salah, itu udah panas, gitu. Jadi, agak sayang aja, kasian G pocket-nya. Jadi, saya turunin lagi, di motor vlog ini, saya coba turunin ke, apa namanya, ke 2K, ke 2K. Sebenarnya sih, kalau untuk motor vlog, nggak begitu perlu amat. Karena, sebenarnya 2K-nya udah cukup, gitu. Cuma, kalau untuk video yang konvensional, kayak briefing, itu, ya, kalau bisa vlog-nya lebih bagus, ya. Soalnya, semuanya kan, tergantung dari, mana. Kalau mata penonton kan, pasti ngeliatnya dari, dari, kualitas gambar juga, gitu kan. Apalagi kalau review, kayak, review hotel. Mata harus dimanjakan, teman-teman. Nah, ini, hari ini sih, saya, seperti biasa nih, teman-teman. Saya pakai kaos, karena, ini hari saya November, kan November, udah musim hujan, teman-teman. Kita belum, merasakan, yang namanya, hujan yang, sering, itu di hari ini aja, ini agak, sedikit, mendung, tapi, ya, begitu, mendung-mendungnya, kalau, cuaca di tahun ini, sedikit agak, beda. Jadi, hujannya, apa, hujannya itu, cuma sebentar, nggak tahu ya, kalau di tempat lain, ya. Khususnya, kalau saya sih, di Jakarta, beberapa, minggu terakhir, pas udah masukin, bulan, November aja, hujannya masih terhitung, masukin, nggak sering, gitu. Nggak seperti, tahun-tahun sebelumnya. Jadi, minggu tercipta si hujan itu, nggak banyak. Nah, kemarin saya, habis sekalian, sore, nggak coba, kak, katanya, di daerah puncak sana aja, udah hujan, sangat, sampai di kartu lampanya, udah ngelepas, apa, lah, ngelepas, kiriman hujan, dan saya dengar lagi, katanya, di daerah kaya kampung Melayu, gitu aja, udah tinggi, airnya. SMA, lagi 29 miliar, hari ini tuh, hari parah kan, teman-teman, ini tanggal, 10 November, ini adalah hari parah, selamat hari parah, terima kasih, telah membawa Indonesia, menjadi, negara, yang, merdeka, semudah-mudahan, semakin maju Indonesia, dengan adanya, pahlawan-pahlawan baru, di pemerintahan Indonesia, saat ini, percayakan saja, semuanya ke mereka, apa yang terjadi, apa yang sudah terkiru, kita kasih kepercayaan, untuk, menjalankan, Indonesia ini, menjadi lebih maju, dan lebih baik lagi, teman-teman. Nah, ini saya udah nyampe di, sampingnya, Pak Lubun, teman-teman. Cepet ya, kalau kayak mau, nih, saya agak lebih, pagi hari ini, karena, saya tahu, biasanya, kalau hari minggu itu, ramehnya gimana, kalau mori, jadi, saya emang lagi pengen, cepet foto yang, agak lebih, sepi aja gitu, teman-teman. Mudah-mudahan sih, para, fotografer, udah ready, ini ya. Tapi, memang dari dulu, sebenarnya, saya, biasanya, merangkata jam-jam, segini, jam 7, udah muter, biasanya gitu. mantep, R1, mudah-mudahan, saya bisa punya R1, awit, awit-awit, awit, pakai teman-teman, jumpa saya terus, ya, dengan saya, subscribe, like, komen, dan juga, share video saya, siapa tahu, konsumentan saya ini, bahwa manfaat, juga mungkin, mengebel, teman-teman, pengen banget sih saya tuh pengen banget punya motor yang di atas ya 600cc lah minimal gitu kan cuman apadahaya rezekinya belum nyampe kesana ya mudah-mudahan mungkin dengan usaha Allah membantu saya untuk menjelaskan apa yang menjadi apa keinginan saya gitu harapan yang kita tanya ya khususnya saya mau menggunakan dulu bentar biasa kita setting kita setting time-nya hanya kalau orangnya begitu enggak enak teman-teman ini udah kalau kesepikan enak itu tadi sih beberapa ada yang lantap kamera sih saya lihat mungkin nggak tahu siapa di sini ada motor, ada mobil, ada sepeda coba namanya benar-benar, wah iya ada teman-teman, ini tadi saya ditipungan itu juga benar-benar biasa, kalau pekerja pertama saya masih rabah-rabah dulu ini laba-laba kondisi jalan sama ngecek-ngecek situasi juga kalau hari masih sepi kalau jam-jam sedimri ini di sebelah kanan ada akun kayaknya ada acara lari atau acara sepeda sih biasanya gitu itu kayaknya acara lari sih ada beberapa orang yang marah apa lari tuh kalau kita lihat ada di katak udah datang belum jam segini masih selesai di katak ada di sini Oh nyata belum udah belum datang kita dia belum hadir nah ini kan karena dia tipungan eh ada kawan jadi tipungannya nggak bisa mengandai oh iya deh kalau yang lari pun ada ada fotografer temen-temen ya jadi ini karena jalanannya kan ini kan tiga jalur teman-teman tiga jalur jadi dua jalur jadi ini sedikit agak sempit ya cuman ya masih oke lah kalau untuk kondisi yang eh apa namanya masih kosong begini sih ini udah aku oke lah ya ya nggak tahu nih Wah di sebelah sini lagi di satu jalur nih lebar banget nyambil jalannya dia waduh wah nggak bisa tipungan mikro ini kalau begini caranya enggak enggak ya enggak cakep Hai udah saya berasa jadi kami persen lagi temen-temen hehehe jam segini waktu ini jam ya waduh jam jam 7 kurang saya udah mutan-mutan oh iya dia udah mulai banyak ini juga konnya belum dipinjirin atau belum ketengahin karena mungkin belum dimulai temen-temen kalau saya udah mulai masih di ketengahin buat tidur dia lari bepak dulu ini oh iya teman-teman ada yang lebih lari enggak jangan lebih lari enggak saya sih suka dari zaman saya masih muda dari zaman sekolah saya dan jenari teman-teman nah saya janji disini di spot ini sama eh Pak Isri Ski teman-teman mudah-mudahan Pak Isri Ski udah datang ini belum datang kayaknya dia oh iya belum datang oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya haha nah ini udah lap kedua udah masuk lap dua saya udah mulai pede untuk phone line teman-teman kayaknya spot phone linenya jadi betulan karena ada phone nggak tahu nih dia akan buka phone ini jam berapa nih ini kayaknya yang duduk ini icepad nih ini udah mulai lama tadi di lukaan pertama masih kosong nah sekarang disitu pelukaran kedua disitu udah mulai banyak coba baik-baik aja menunggu sepi kalau udah lama ya saya nggak boleh naik-naik gas juga takutnya gimana-naik gas bahaya gimana-naik gas bahaya tindang-naik pake kaya bisa lebih kenceng hahaha waduh di katak belum mau kali ini nah biasanya putaran disini saya bisa tindang-naik pake kaya bisa lebih kenceng tindang-naik pake kaya bisa lebih kenceng gak bisa di larang hehehe di larang benar lebih marah-marah dia lebih lebih galak yang kasih tahunya kalah yang di kasih tahunya lebih yang di kasih tahu kalah galaknya putaran kedua kita tar putaran ketiga saya cabut ke rest area dulu coba nemuin nama nemuin om agung udah dateng belum jelek sih ini yakin saya nggak baku sih ah 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 kalau lamai begitu mendingan saya langsung meninggalkan keramaian wuh ruangnya bagus tuh F 4x 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 ada 4 angkanya ini kayaknya kemarin ada di motor itu ada di e-mose masih kayaknya ngeliat motor itu di e-mose tuh perasaan ya teman-teman ini saja kayak juga yang kamera ini kamera ada tiga di depan ya ada yang crash teman-teman waduh 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 kenapa ini catanya catanya jauh dari dari ujung ke ujung terus semoga baik-baik aja ya saya lihat dulu nih saya nggak ngeliat catanya sih cuman mudah-mudahan baik-baik aja ya lintasan lurus begitu biasanya ya kalau saya analisa biasanya adalah mungkin over speed masih jadi karena over speed bisa jadi juga karena serut atau tabak belakang yang sering terjadi seperti itu ini mudah-mudahan baik-baik aja lah hasian aduh udah aneh ya padahal berapa jam segini ya teman-teman ya 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 ini saya janjian sama ya 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 Wow ya aa ya ya Aduh Ini Arinsah belum Belum buat saya nih Aduh Rame juga nih Ada X-Mex Aduh Ada tuat lagi Oke saya harus bentuk dulu deh Dulu si Gitu keluar Sekarang di atas Saya kayaknya Seperti situ Lagi gak Lagi gak oke Terus Terus kan Si Pol Apa Aku aset 4 Ini Angka 4 Kayaknya jadi hangka Woknya dia Sampai 4 Gue ambil 4-4 Nah Nah teman-teman Jadi Kayaknya Tuh Udah mulai rame Ini Ini putaran ketiga nih teman-teman Putaran ketiga udah kayak gini Saya sih gak ekspek Gak ekspek bisa Dapat foto bagus Karena kondisi Sikonnya begini Saya ini susah Untuk Dapat Baka bagus Di bagian sini ya Tapi kalau di bagian Tentu Kayak yang Dimana Depan nasi padang Atau Di sana Sih harusnya Dapat Bagus Saya istirahat dulu Di SAD88 Yang ngopi dulu Sambil Nunggu agak Sekian Ini Pasti Gugatak Gak foto Disitu Saya Dia Pasti Nyi Spot Lain Mungkin Dia Di Klikungan Situ Atau Di Klikungan Klikungan Mikro Kayaknya Bisa Jadi Kalau Saya Lihat Merah Bos Main Trabas Trabas A 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 Walaupun Tidak Ada Nyebang Merah Air Merah Merah jangan-jangan-jangan macam-macam sama kembangannya bos ah jelak 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 jadi sempet merangk Gara-gara saya lihat video waktu itu ada ZX25 jatuh disitu, ngeremp depan saya jadi sempat berdiri dulu Habis itu pengen lagi Jadi oke lah Mudah-mudahan dapat satu disitu That's seperti yang saya harapkan Btw tadi yang jatuh gimana tuh ya Semua kamera on masih yang kadang suka bermasalah adalah kamera 360 gue suka mati sendiri Nah ini yang seperti saya analisis tadi Di saat lampu hijau nyawa Mereka lagi speed up nih disini kan Nah speed up yang mereka itu Biasanya Gak mungkin jatuh kalau gak ada yang mendadak disebelah kanin Kasian Masih Dia masih duduk Disitu Minik satu ya Aku juga ini Ada yang mau Mudah-mudahan saya dapat kuat lebih bagus disitu tuh Di Penempatan Kayaknya tadi ada satu Kita di atas penempatan situ Saya kayaknya masih terlalu pagi kali ya buat Untuk fotonya Untuk fotonya Kalau udah mau ke Nanti janin ya Gimana lagi ya kan Warinya pasti udah Kayak gitu Tuh Tuh Dan ada pespa Tadi susah dikit tadi saya Dibu pakai pespa Cuma Kok kayaknya Kalau saya bawa pespa Fotonya Dimana Nanti Itu Faizis Sampai jumpa di video selanjutnya Suhu 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 Yech Yah Gila Nyata oma punggu disitu Saya pikir Belum Aduh Oke teman-teman, jadi kita off-in dulu, nanti kita lanjut lagi Oke Cek, 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 cek Berapa lap di sana? Gak tau Si om udah semua aja deh Halo teman-teman, jadi Ini adalah Ini namanya apa ya, jatuhnya ya Kayak, kita mau muter lagi dua kali Ini kayak rencananya sih, tapi lama-lama ini sama teman-teman Udah ngumpul semua Jadi rencananya kita Mau muter, mungkin dua sampai tiga lep Tuh dia tuh Semat di belakang aja lah Semat di belakang aja Semat di belakang aja Di, itu seperti kayak, apa ya, kalau di, di MotoGP itu kayak, apa, warm up, warm up, warm up, warm up late Itu motor, oh, Scorpio Jadi motornya itu, kalau kalian kelihatan ini, karena teman-teman Itu kayak ada, eh, motor, tapi Ini loncengnya depan dua sama satu, apa, roda depan dua sama tengah Belakangnya, satu Oh, kayaknya, satu selamat menikmati 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 oke wah saya salah nih saya ambil kiri kenapa dah ambil tengah selamat menikmati 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 anak Vespa kita untuk menghormati kita ambil kanan aja supaya enggak mengganggu videografi mereka teman-teman enaknya sekelaga begitu ya saya kalau sekelaga mesti baru 4 jalan maik motor saya keberapaan kasih motornya gimana motornya cuman spring kan kecil kan gak ada kan mereka GT jadi lebih gede jadi saya disuruh lewat balik latihan seharusnya sudah ya dapat ya si siapa namanya asfal lens mudah-mudahannya gak ada yang mengambil dalam oke lah ada mengambil lap lap ini lebih ke kanan kayaknya sudah selesai sudah 2 lab cukup untuk 2 labnya jadi sempat itu dulu kayak bro adil gak begitu happy kayak dia sepi nih hari ini sepi yang bagusnya wah mas mas aku mau pulang cabut boleh sip sip ini aja deh iya buta sama temen buta sama temen yang tadi buta sama yang Mio buta sama temen yang Mio itu iya 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 oke nah temen temen setelah tadi duduk duduk ketemu sama sama kawan-kawan kita sekarang menuju ke Pak Un kita menuju ke Pak Un bertemu dengan Gikatak Bersih kita mau photoshoot nih untuk yang misi saya ketiga nih teman-teman seru ya tadi oh iya saya memang tadi nggak sempat videoin kebersamaan lame-lame cuman karena juga saya takutnya namanya kita lagi ngobrol bersama teman-teman saya takut mengganggu privasi mereka juga jadi saya memutuskan untuk nyalain kamera teman-teman mohon maaf banget ya tapi harusnya mereka sih saya menghargai privasi mereka lah saya 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 cek Halo teman-teman jadi kita udah selesai nih untuk photoshootnya sebentar lagi sih penting-penting dapat foto untuk dapat foto buat kita di fit sama di kata jadi sudah cukup lah ya jadi dia lanjut sesi foto lagi sama temen-temen hai 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 nanti setelah beres kita balik untuk pulang ke rumah lagi nih udah panas banyaknya tadi padahal ini baru jam 10 temen-temen tapi udah panasnya minta ampun jadi si mas aku udah balik sama temennya dia akan memakan dulu jadi ya kita selesaikan hai 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 sesi untuk motoclock hari ini udah mission countries ada cari foto udah apa melalui motor-motor terus kemudian ketemu sama sama Agung udah sama temen-temen kemudian juga sama apa namanya udah jadi udah sudah komplit semuanya misi kita udah terselesaikan tiga-tiganya nanti di sini mungkin saya pengen apa namanya pengen-pengen photoshoot mungkin naik rate kali ya Mungkin nanti mau coba nge-vlog malem-malem naik lain kayak apa mudah-mudahan hasil videonya sih bagus biasanya sih kalau yang saya lihat dari tissel tisernya jupok ketiga itu kalau saya ganti ke settingan 4k itu kalau untuk naik modnya bagusnya mode malamnya bagus harusnya bisa dapat apa namanya eh video yang ceknya juga untuk malam hari itu oh iya teman-teman sebentar saya mau mengabarin mas aku dulu nih kalau saya langsung pulang takutnya nanti dia nyariin saya di tempat photoshoot tadi bentar ya sudah pulang sudah izin dia lagi ngopi ternyata mas aku nya saatnya kita pulang kenapa ya kalau teman-teman nggak kalau kalau ngering kanan merasa pede nggak kalau saya sih kadang-kadang suka merasa nggak pede ya kalau kan kalau kayak pembawa-pembalap gitu kan saya sih sebenarnya udah coba-coba belajar ponering kanan kiri kan di di mana tuh di sirkuit sentul karting cuman memang beda feel sih kanan kiri tuh kekiri tuh jauh lebih kode entah kenapa saya juga bingung atau mungkin karena si posisinya kita di kanan semuanya jadinya agak lebih nah ini kayak gini kan saya nih koning kiri nah ini saya lebih kode nih tapi kalau koning kanan itu kayak ada yang nahan gitu dari dari dalam gitu padahal sebenarnya nggak ada uncur apa-apa ya cuman kayaknya beda aja gitu rasanya kanan kiri itu beda gitu nah ini kemarin teman-teman pas lagi hujan deras-derasnya disitu kemarin sempet tidur apa banjir teman-teman jadi tuh kemarin itu pas hari apa ya kalau nggak salah hujan deras itu hari jumpat atau hari apa jujur kan deras banget hujannya teman-teman ini disini mengguna air nih sampai sehampir selutup lah setengah betis kalau sih memang ngelanggaran teman-teman kalau karena di gandaya ini dia punya apa namanya eh pengairannya atau gotnya itu nggak jalan walaupun ada lubang-rubang ini ada macet apa ya kok padat ya hari minggu kok padatnya begini tumpuan-tumpuan yang sudah seperti ada hujannya oh biasa ini mungkin orang cari makan kalau ya kalau pagi-pagi hari minggu itu kan bisa orang pengen keluar gitu kan pengen jalan cari makan di luar sama keluarga quality time kalau kata orang dia ini padat nih atau mungkin orang mau ngemal ini kan jam sekarang oh iya jam 10 karena mau ngemal biasanya nah itu dia tuh kan udah mulai padat oh iya teman-teman satu lagi kemarin itu kan saya ada ada trip main gokar eh bukan trip ada adventure lah kita ada main gokar serius temen-temen nanti saya sih ada rencana lagi bermain gokar sama eh masiko nanti jadi kita mau cobain yang apa yang yang kelasnya yang expert jadi dia eh si gokartnya itu demeternya dilepas jadi dia bisa kecepatan maksimum 20 km per jam kalau yang sama saya naikin kan masih yang 45 km nah ternyata tuh eh dari catatan waktu yang kita udah dapet kalau misalkan catatan waktunya lebih dari apa lebih cepat dari 22 detik itu bisa masuk eksport maka udah bisa tuh nanti saya mau ngajak masiko untuk main di di kelas eksport makanya saya mau bawa helm sui teman-teman nanti kita polet IGV dengan eh akun motor ini 2rf akun Instagram saya nanti kita buat konten di Instagram juga teman-teman pokoknya teman-teman stay tune kemungkinan besar sih di akhir bulan ini karena susah agak susah ngepasin waktu sama masiko karena dia kan masih kerja di PT jadi liburnya nggak bisa sembarangan atau nggak bisa cerenaknya gitu jadi harus cari-cari waktu juga sama dia gitu teman-teman jadi kalau kerja sama dia pertama memang harus dari Jawa aja juga nggak bisa dekat-dekat waktu gitu nggak bisa dia memang agak-agak sibuk namanya hahaha ini harusnya kan kalau bulan November kan udah musim hujan dan sendirian suhu lebih dingin tapi disini juga di Jakarta tuh teman-teman panasnya ampun-ampunan ini jam 10 itu saya rasa udah kayak jam 12 siang teman-teman panasnya jadi apa namanya eh jadi eh indah jadi saya padahal cuma pakai kaos ya ini panas bener semangka lagi kayak tadi tuh kayak si Hanes ya tuh bahannya sendiri katak pakai sweater gitu udah rasanya pasti panas banget itu ngap 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 itu emang bener ya kalau saya sih ngerasa juga sih itu mungkin memang kalau kalian pakai kenal code standart yang non racing Iya suaranya kayak kayak tawon malah hidup kayak nyamut kalau saya sendiri pribadi memang suka motor ini tuh ya buat dalam kota udah cukup enak sih sebenarnya ya cuman bolosnya sih lumayan loh tapi loh temen-temen ini itu perlu perliternya itu cuman bisa mencapai 14 kilo dalam kota ya dengan kondisi jalan yang bentar-bentar ada posisi tidur atau bentar-bentar pengalaman break apa eh heartbreaking meji tadi saya berangkat oh rasanya masih masih penuh tadi kayaknya barnya tadi masih ada 6 bar ini tinggal 4 bar pada teman-teman gitu-gitu aja tadi Hai nah ini udah hampir sampai rumah nih temen-temen sebelumnya terima kasih banyak nih kalian udah nonton video ini sampai habis jangan lupa support saya terus dengan cara like subscribe comment dan juga share video-video konten-konten dari saya bisa menghibur kalian semua dan apabila memang ada konten bermanfaat buat teman-teman bisa di-share juga ke saudara teman-teman semuanya pastikan kalian tonton konten-konten saya bersama anak-anak atau bersama bersama istri pokoknya konten-konten saya kan memang enggak cuman motocok aja kita ada vacation kita ada konten review makan kita review hotel nah jadi saya ingin memang konten saya dari channel saya ini bisa memenuhi setiap banyak kebutuhan teman-teman gitu mulai dari apa mulai mulai dari keluarga mulai dari anak-anak dengan konten anak-anak dengan konten apa namanya motor atau gaming juga bisa gitu teman-teman Oke terima kasih atas dukungannya sampai bertemu lagi di video-video di kipaichi berikutnya stay tune terus akan selalu ada keseluruhan-keseluruhan dari konten saya dan sampai jumpa lagi di video-video dan konten saya berikutnya Oke teman-teman see you dadah